Intro Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya Terima kasih sudah mampir ke channel Youtube Teteh Sebelum nonton, jangan lupa tuh di subscribe dulu Sekarang, mohon ayo nak Sok atuh engal, cepetan atuh ih Nah gratis subscribe mah Tah pencetan, haturnuhun sadayana Terima kasih ya Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya Kali ini Teteh lagi di Majalengka Dan aduh luar biasa ternyata Majalengka indah banget ya Aku lagi ada di kantor bupati di pendokoknya Dan kebetulan malam ini Teteh mau ada Makan malam bersama bapak bupati Juga ada rekan-rekan yang lainnya Dalam rangka ulang tahun Majalengka Aduh Majalengka luar biasa indah banget Pas aku liat tadi sepanjang jalan banyak sawah Banyak apa terus masuk ke pendokoknya juga indah banget Liat ya nanti keseruannya kayak apa Yuk sekalian kita ulik-ulik bapak bupati Kira-kira ini kulinerin Majalengka Apa aja Teteh mau minta bocoran sama bapak bupati Kira-kira ini kulinerin Majalengka Kira-kira ini kulinerin Majalengka Kira-kira ini kulinerin Majalengka Kira-kira ini kulinerin Majalengka Mida Sandi adalah artis dan juga Menterba Influencer yang keluar sudah banyak banget juga Kira-kira istrinya Kang Deni cabur ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya mau bicara terima kasih banyak Untuk bapak bupati, bapak tekda Berserta jalanan staff ahli disini Alhamdulillah saya berkesempatan hadir ke Majalengka Dan seterusnya ini kali pertama pas saya ke Majalengka Pertama saya datang saya kagum melihat keindahan Alham Majalengka gitu yang masih asri gitu Pak Biasa di Jakarta melihat gedung-gedung Di mana-mana sekarang melihat di pikiran banyak sawah gitu Aduh rasanya ke hari itu tenang gitu ya Seperti saya pulang kampung ke Garut gitu Pak Saya kebetulan selain ibu rumah tangga juga Saya aktif di sosial media Saya punya channel Youtube Sebentar lagi 2 juta followers Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa Bisa mempromosikan Majalengka juga gitu Insya Allah saya juga kat sini sambil bikin konten Saya juga di konten saya tidak hanya kuliner Tapi juga wisata-wisata alam khususnya gitu ya Kalau ke tiap kota selalu saya abadikan dan saya upload di konten saya gitu Di Instagram pun Nggak apa saya juga abadikan Nanti saya ingin jendil ya ibu ya Ibu-ibu yang kayak payahnya kalau juga di rumah murus anak atau murus suami Tetap bisa nomor satu Tapi di selain itu Kenapa enggak bersepial media Bisa berbagi bersama teman-teman yang lainnya Meskipun kita tidak kenal teman-teman online gitu Berbagi Entah kita punya Oh tempat makanan enak Oh disini nih Jadi semuanya jadi ikut gitu Oh ternyata wisata tidak perlu keluar negeri Tidak perlu jauh-jauh kemana-mana Di dalam negeri Khususnya nanti mungkin di Majalengka Ini bisa jadi tujuan wisata teman-teman yang lain gitu Iya insya Allah Terima kasih sekali lagi untuk Semua dari Majalengka Bapak Bupati, Bapak Tekna dan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Ogel Mbak Santi dan Mas Mario Ya ternyata Masih Kabupaten retanga Karena di ujung sana berbatasan Majalengka dengan Garo Kalau masuk dari Waldo itu kita ke sana Kemalaku Nah jadi begini Mas Ogel Mas Mario dan Mas Santi dan yang lainnya Potensi wisata Majalengka itu Karakteristiknya alami semua natural Jadi kita tidak memiliki sebuah obyek wisata yang dibangun secara buatan Tapi sudah terbentuk secara alami Kebunungan, cara seri, pesawahan, sungai, curug Nah ini lah yang sebetulnya makanya obyek-obyek ini berada agak jauh dari kota Karena memang posisi obyek itu selalu ada di pinggiran Makanya tadi abis ngobrol-ngobrol sama Bapak Bupati Kebetulan ketemu Kang Mario Ternyata kita satu kampung Garut is the best Dan dipertemukan di Majalengka Bukti ya, gak rilis karena sep Majalengka juga keren Majalengka juga kesep Aku sudah ngambil menu untuk dimakan Ini isin atubayunan Pak Bupatima ulah rebong ya Jangan rebong depan Pak Bupatima Jadi aku ngambil secukupnya aja Tuh, ada sate, ada empal, ada sapotahu, dan ada mie goreng Bulu jang tua Sampai jumpa Nah sekarang abis makan malam kita mau foto beserta Bapak Bupati dan jajarannya juga rekan-rekan teman kita lainnya Ada rencana besok kita mau kemana nih Bunda? Kita mau ke Ciboyer, tempat di Anci Pantan, ada juga penyaunya Wah banyak, kayaknya butuh waktu seminggu Seminggu buat menjelajah majalah luar biasa Kalau tidak nonton hasil eksplorernya Mas Anti rugi Ya pokoknya lah kalau liburan gak usah jauh-jauh ternyata di Majalengka banyak banget yang indah Buktikan, datangin Siapa? Assalamualaikum teman-teman tata semuanya Kali ini tata pasti di Majalengka dan hari ini mau eksplor Majalengka Gak cuma kuliner tapi wisata yang ada di Majalengka Kira-kira mau kemana kita tuh mau ke Panyawulyan Disitu tematnya indah banget Aku penasaran banget, aku beberapa kali lihat cuma lihat foto-fotonya Dan aduh gak sabar pengen mau kesana Yuk cus ikut aku biar kalian juga bisa ngerasain indahnya pemandangan di Majalengka Ya, yuuu Kau! 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 Nah, inilah Lawang Seketeng Jadi spot pertama di Panyawulyan Nanti ada 2 spot lagi Naik lagi ke atas dan ada yang paling atas lagi Dan disini itu Mas ya gimana tadi Mas? Ini tuh kawasan, namanya kawasan Panyawoyang Untuk yang itu spot pertama, Lawang Seketeng Kemudian yang kedua Cittahi Dan yang ketiga yang di puncaknya itu puncak tereseling Panyawoyang Oh puncak tereseling Katanya kalau disini gak boleh nyalain musik ya? Iya, kalau disini tuh dilarang memainkan alat musik Jadi kalau putar lagu musik gak apa-apa Cuman kalau memainkan alat musiknya Oh memainkan alat musik Iya, memainkan alat musik Oh oke oke Jadi kalau ini aja tuh Lawang Seketeng tuh berarti Di istilah kerajaan tuh apa? Iya, gerbangnya Gerbangnya gitu Indah banget ya, luar biasa Aduh, aku ngeliatnya betah gitu disini ya Ini lagi musim panen ya? Abis panen? Ini kebetulan abis panen Kalau dua bulan kebelakang ini masih jauh semua Soalnya masih lagi itunya Oh, ini biasanya yang ditanam disini apa aja? Tadi yang aku liat jagung ya Bawang sih biasanya Oh bawang juga Ada bawang merah Bawang merah, bawang daun Bawang merah, bawang daun Uh, luar biasa Warga-warga sekitar sini ya yang tanam? Iya, petani semua Oh, petani semua Oke, keren Majalengka, luar biasa Nanti kita panen ya Hey! 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 Sekarang kita mau ke spot ketiga ya Namanya apa kalau spot ketiga ini? Ini segitiga Segitiga Segitiga? Segitiga apa? Nah, ini betul-betulnya Panyawian yang di pusat ini Oh Jadi kalau Panyawian itu kan alat Ngalamanuk kalau saya Sunda Oh gitu Enggak kan? Disini tuh banyak, banyak, apa Bulu-bulu Ini pusat utamanya Jadi kalau disini bisa di kanan semua view Oke Naiknya gak lumayan loh Ayo kita naik Siap Mbak Dek Siap Cus kita naik Let's go Let's go Yeah! Akhirnya aku nyampe ke spot ketiga Ini di segitiga ya Di Panyawian ya Di Panyawian Aduh Indah banget ini semuanya keliatan dari sini Masya Allah Luar biasa ini indah banget tuh Wuh Keren Rasa capek hilang kebayar sama pemandangan segini Nah teman-teman sekarang aku udah di Bifak Jadi tempatnya itu gak jauh dari Panyawian Cuma tinggal turun sedikit ya Sekitar lima menit udah langsung sampe Di sini kita ngeliat pemandangan yang indah banget Karena banyak banget tanaman ya Di sini ada bunga Anggrek Aduh pecinta tanaman mesti banget datang kesini Dan aku mau petik stroberi Yuk Yuk kita petik stroberi disini Wuh Ini penuh dengan stroberi Ayo no asak Anu kumaha Stroberi tenu barem Mana ya Yang udah matang stroberinya Ini kayaknya merah banget udah matang nih Ini kayaknya merah banget udah matang nih Hah Hah Uh 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 Ini Nah Kita petik stroberi Ketik stroberi whoo Lagi yang udah matang Uuuuuh 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 waaaw wih keren kan duh luar biasa selain strawberry disini ada juga tadi ada bawang ada apa nanti kita panen juga selamat menikmati waduh ternyata bukan cuma ada tanaman yang indah-indah tapi untuk flashback ya disini ada satu ruangan yang memang kayak rumah-rumah zaman dulu lihat kursi-kursi kayak gini yang kayak gini cangkir ya kendi tehilap ranginang sampai radio-radio jaman dulu aduh ada senter ini aku inget aki aku tiga senter apa iya radio ini ada radio juga di tempat kakek nenek aku ini juga cerminnya aduh ada hauk guys ada hauk tuh aduh iya hauk tuh song-song ini song-song biasanya aku kalau misalkan kecil hauk ke rumpaan nenek kakek aku tuh tiap pagi tuh si dulu di hauk bari gak emam belem hui hmm saran teh nteh panas mantep bisa selamat menikmati nah sekarang kita siap mau petik mangga pake alat jadi di ajul ini namanya pak ini nih ini liat udah ada kuning-kuningnya gitu langsung mantep kan karena apa karena disini ada pisaunya tuh disini tuh ada pisaunya nih ini warna boleh hijau udah ada kuning-kuningnya ini sebelah sini mau di cek kita cek kita cek ya haa coq kita cek ya tuh wow mantep kan ihhh ihhh keren mangga gedong gincu majalengka ini loh dalamnya kayak gini jadi kalo warna memang pengaruh dari sinar matahari ya biasanya dari sinar matahari kalo sinar mataharinya lebih kuat itu akan lebih cepet nguningnya dalamnya dalamnya sih sebenernya yang hijau juga pada matang ya wih luar biasa tuh wow wow hmm seger banget seger banget seger banget selamat menikmati wih luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 5.000 untuk dewasa 5.000 untuk anak-anak masih terjangkau dengan pemandangan yang sangat luar biasa indah ya siap 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 nah itu dia yang mau liburan ternyata dari Jakarta ke majalengka tuh deket banget cuma 2 jam setengah cuus kalian langsung liburan murah menikmati wisata alam yang sungguh luar biasa indah banget ya langsung ke majalengka kurnuhun dadah assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax